Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023, pukul 9 WIB bertempat di sumur darurat perbatasan antara kecamatan Air Dikip dengan kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Telah ditemukan satu ekor buaya muara oleh warga Kelurahan Koto Jaya, kecamatan Kota Mukomuko. Adapun warga yang menemukan adalah Monas Chandra 56 tahun dan Swadi 47 tahun, berdasarkan kronologis kejadian. Pada hari Jumat sekira pukul 9 WIB salah seorang warga dari desa Tanah Rekas sedang mencari sarang lebah madu hutan di sekitaran hutan mangrove di sepanjang pantai abrasi tepatnya di perbatasan kecamatan Air Dikip dengan kecamatan Kota Mukomuko. Di tengah perjalanan mencari madu tersebut terdengar suara air di dalam sumur darurat seperti ada hewan yang masukkan ke dalamnya. Karena penasaran warga tersebut kemudian melihat sumur tersebut dan ternyata benar ada seekor buaya. Atas kejadian tersebut, warga tersebut langsung memberitahukan kepada Ketua RT-06 untuk meminta bantuan mengevakuasi buaya sembari menghubungi anggota Polsek Mukomuko Utara. Kapolsek Mukomuko Utara Ibtu Yudha Ferry Wijaya, S. Sos menyebutkan ciri-ciri dari buaya yang ditemukan warga dan anggota Polsek Mukomuko Utara. Saat buaya ditemukan oleh warga dan anggota Polsek, diperkirakan berukuran 2 meter dan berjenis kelamin betina. Sampai saat ini buaya tersebut telah diamankan di rumah warga hingga pihak BKSDA Mukomuko datang untuk menjemput. Ucap Kapolsek, Ditambahkan Kapolsek, kami himbau kepada warga untuk tidak membunuh buaya tersebut dan tidak menjadikan tontonan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Himbau Kapolsek Mukomuko Utara Ibtu Yudha Ferry Wijaya.